Pemirsa bagi Anda yang biasa membeli produk kosmetik di pasaran kini dihimbau untuk lebih waspada, jangan sampai produk yang Anda beli justru ilegal atau kadal warsa. Pasalnya ratusan produk semacam ini ditemukan petugas BPOM saat merazia pasar Jatinegara di Jakarta Timur. Satu persatu toko kosmetik yang berada di pasar Jatinegara Jakarta Timur didatangi petugas dalam inspeksi mendadak pengawasan obat dan makanan. Sejumlah produk pun diperiksa lantaran dicurigai tak memiliki izin edar. Dan benar saja, beberapa merek didapati tak memiliki izin edar BPOM alias ilegal. Tak hanya itu, beberapa produk yang dijual pedagang di pasar ini ternyata sudah melewati masa pakaiannya alias kedalu warsa. Tak ayal, produk-produk tak layak jual ini pun langsung disita petugas untuk selanjutnya diteliti di kantor pusat BPOM. Ironisnya, para pedagang hanya mendapat peringatan dari petugas untuk tak lagi menjual produk terkait. Untuk itu, masyarakat, khususnya kaum wanita, diminta agar lebih waspada dan jeli memilih produk kosmetik yang dijual bebas di pasaran. Pastikan produk yang Anda beli masih layak pakai dan mencantumkan nomor izin edar. Bila ragu, Anda dapat memeriksanya langsung melalui aplikasi online BPOM. Di situs HTTPS.2, garis miring dua kali, notifkos.pom.go.id Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.